selamat menikmati ini ya guys cara saya merebus jengkol biar tidak bau ya kita kasih kopi seperti ini kalau dulu waktu saya masih SD SMP di kampung itu pakai daun kopi ya karena sekarang tinggalnya di kota atau tanggrang tidak ada pohon kopi jadi pakai bubuk kopi ya ini langsung direbus gini ya guys bismillahirrahmanirrahim dia aromanya bau kopi ya ini tips dari saya ya guys ataupun ide cara merebus jengkol biar tidak bau kalau di kampung punya daun kopi ya nggak apa-apa bagus juga pakai daun kopi kita tumis bawang dulu ya lalu kita masukkan bumbu ini ya buat masukkan jengkolnya bumbu sumur jengkol lalu kita masukkan jengkol ya ini jengkolnya sudah saya geprek ya selamat menikmati kita masukkan daun jeruk lalu kita masukkan santan sagan kelapa selamat menikmati terima kasih